Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasih Hari ini Flavikasih mau bikin resep masakan Dari kikil Kebetulan Flavikasih lagi ada di kebumen Gak tau kenapa ya Kalau disini tuh makan kikil, rasanya tuh enak banget Makanya aku sering banget Bikin resep dari kikil Nah ini tadi aku beli kikilnya Sebanyak setengah kilogram Kemudian ini kikilnya aku potong kotak-kotak Nah ini kan ada bagian hitam-hitam Itu gak apa-apa, Flavis itu cuma putas garangan Ini udah cuci bersih Kemudian setelah ini kita tambahkan Bahan lainnya yaitu tempe Aku pakai tempe sumpil Kemudian tempenya akan kita potong Kotak-kotak, kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan, setelah ini Kita akan siapkan bumbunya Pertama-tama disini kita akan siapkan tomat Ini aku pakai tomatnya Tiga tapi ukuran kecil Kemudian tomatnya juga akan kita potong Kotak-kotak Kalau sudah dipotong-potong disini kita akan tambahkan Lagi bahan lainnya yaitu cabai hijau Yang besar ya Kemudian cabainya juga akan kita potong-potong Flavis kalau misalnya mau tambahkan cabai merah besar juga boleh Biar warna-warni dan makin cantik masakannya Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan Kemudian disini kita siapkan bumbu halusnya Ada kemiri, bawang merah dan juga bawang putih dan cabai rawit Kemudian disini kita akan haluskan Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit Dan mau diganti pakai merica itu juga boleh Kemudian kalau sudah halus disini kita akan sisihkan Kemudian siapkan wajan Kita akan goreng terlebih dahulu Tempe-nya sampai nanti warna kuning keemasan Seperti ini, ini tandanya sudah matang Ini akan kita angkat Kita akan sisihkan Kemudian setelah ini kita akan gongsong Bumbu yang sudah tadi kita haluskan Ini kita akan goreng sampai nanti aromanya harum banget Tambahkan lagi daun salam Biar makin wangi banget Kalau flavis mau tambahkan lengkuas itu juga boleh banget Kemudian masukkan pikil yang sudah tadi kita potong-potong Kemudian kita akan adik rata Setelah ini kita akan tambahkan lagi gila jawa Kemudian garam sesukupnya Bedakkan sesukupnya dan kecap Ini kecapnya Aku pakai jenis kecap yang ringan Kalau misalnya Flavis Pakainya yang pekat Nanti ukurannya digurangin aja ya Kemudian tambahkan lagi air Setelah ini kita akan masak Sampai nanti airnya mendidih Dan bubunya ngeresep Dan sudah asap seperti ini Kemudian baru kita akan masukkan Pente yang sudah digoreng Cabai hijau besar dan juga tomatnya Kemudian kita akan adik-aduk Nah ini masaknya sudah tidak usah lama-lama lagi Tinggal kita aduk-aduk sebentar Kemudian ini sudah matang Sekarang kita langsung aja sajikan di weja makan Ini cocok banget Kita mau pakai nasi anget Kalau misalnya Flavis mau tambahkan tempe goreng sereng lagi Atau tahu goreng sereng juga gak apa-apa Rasanya enak banget Yang penting nasinya masih anget-anget kemubul Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Ya belum subscribe jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget Kita mau bikin ayam cabai hijau Wah resepnya gampang banget Terusnya juga enak banget Pertama-tama siapkan ayam Ini aku pakainya ayam gendut Jadi aku rebus terlebih dahulu Supaya bau amisnya atau bau anjur ayam gendutnya itu hilang Ini akan kita rebus gak usah lama-lama Asal sudah matang Tapi jangan sampai empuk Gak asal matang aja udah Kemudian kita akan angkat Dan kita akan sisihkan Kalau misalnya Flavis pakenya ayam kampung Step ini boleh diadakan Nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya Kita akan siapkan tomat hijau Kemudian tomat hijaunya akan kita potong tipis-tipis Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita akan siapkan cabai hijau Kita pakai cabai hijaunya yang banyaknya Supaya nanti lebih cantik dan juga lebih sedap Ini akan kita potong serong-serong Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan Nah sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya disini aku pakai cabai merah keriting Kemiri, kumir Kemudian disini ada bawang putih dan juga ada bawang merah Bahan-bahan ini akan kita haluskan ya Hari ini aku menghaluskan yang pakai blender Tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan Kalau pakai blender tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya Kalau sudah halus sekarang kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Kalau sudah panas kita akan gongsong Bumbu sudah tadi kita haluskan Kita tutup aduk Siapkan sampai harum Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya Disini ada serai Terus kita pakai laos Kemudian daun jeruk Dan juga ada daun salamnya Kemudian kita akan gongsong lagi Sampai nanti aromnya harum banget Kemudian disini baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita recus Kemudian kita akan asuk rata Nah kalau misalnya pelapis kakaian kampung Ini langsung masukkan ke bumbu ini Tanpa harus direpis terlebih dahulu Nah sekarang kalau bumbunya sudah rata Kita akan tuang air Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya Disini aku pakai ada gula pasir Pakai gula jawa juga boleh Kemudian garam Kemudian penyedap rasa sesuai dengan selainnya pelapis Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur itu juga boleh banget Ini akan kita masak ayamnya sampai nanti empuk Dan kuahnya hampir asat Jangan terlalu asat ya Jadi karena aku maunya tekstur masakannya nanti rodo nyemok Kayak gini pelapis Masih ada kuahnya sedikit kan Nah sekarang kita akan cemplungin cabai dan juga tomatnya Ngidin kita diaduk Kalau tomat dan cabai sudah masuk Masakannya tidak usah lama-lama lagi ya Biar nanti warna cabainya dan tomatnya itu masih cantik banget Masih segar banget Seperti ini aja pelapis Ini sudah mateng Ini aromanya harum banget Dan yang pasti rasanya enak banget Masa lama-lama lagi kita langsung saja siapkan di meja makan ini Kita mau mempake nasi yang anget-anget Kalau ada tempe goreng sering, tahu goreng sering Atau tempe tepung Wah itu makin enak lagi Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelapikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai pelapis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya pelapikasi Hari ini pelapikasi Mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan Karena anak-anak dan keluarga di rumah suka banget Dengan ikan yang satu ini Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya Ini minyaknya agak banyak ya Supaya nanti matangnya lebih cepat merata Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh Jadi baliknya cukup satu kali aja Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng Baru kita balik Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng lagi Kita langsung angkat Ini supaya nanti ikannya gak hancur ya Nah seperti ini Flavis Ini ikannya sudah mateng Kemudian kita angkat Kita akan sisihkan Kita akan dinginkan Karena ini ikannya mau kita suwir-suwir Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maamnya Ini kita suwir-suwir Kita hanya ambil dagingnya aja Ini duri-durinya Kita buang Nah Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri Gak bisa dapat ikan kayak gini Juga bisa pakai ikan tuna Jadi caranya dikukus Kemudian di suwir-suwir Baru digoreng Atau digoreng dulu Baru di suwir-suwir juga boleh Nah setelah ini kita sisihkan dulu Sekarang kita akan siapkan bumbunya Di sini kita akan siapkan calde hijau besar Ini kita pakenya agak banyak ya Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20 Kemudian kita potong tipis-tipis Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau Ini tomat hijau-nya agak besar Jadi aku pakenya tidak Kalau misalnya papis pakenya kecil-kecil Boleh ditambahkan lagi ya Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya Di sini kita pakai bambang atau bawang merah Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga Bawang merahnya Hari ini semuanya sama di potong-potong Jadi lebih praktis untuk masaknya Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos Ini laosnya kurang lebih saat jempol aja Kemudian kita potong tipis-tipis juga Di sini kita tambahkan lagi gula merah Atau gula jawanya Kurang lebih besar saat jempol Kemudian kita tambahkan lagi daun salam Supaya nanti aromanya lebih harum Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit Kita langsung aja siap memasaknya ya Siapkan wajan dan minyak Kalau sudah panas Kita akan masukkan terlebih dahulu Bawang, berambang dan juga laosnya Kita akan aduk-aduk kita tumis sampai nanti Aromanya bergauh harum banget Dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini Kita tambahkan lagi daun salam Kemudian kita akan masukkan gula jawanya Kalau misalnya tidak terlalu suka dengan gula Juga boleh di skip aja gak apa-apa Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita tumis Nah di sini sudah tidak perlu Kita tambahkan air ya Nanti dia gulanya akan larut kok Panas dan juga minyaknya Kalau misalnya sudah tercampur rata Baru kita akan masukkan tomat dan juga sado hijau besarnya Yang ditaduk-aduk Di sini pelatih juga bisa menambahkan penyidap rasa Misalnya padu ayam, panggung sapi, musim, panggung jamur Boleh-boleh Kalau enggak sudah gak apa-apa Karena ikannya sudah ada rasa giri dan juga apinya Di sini aku gak tambahkan garam lagi ya Ini sudah matang Ini rasanya enak banget Warnanya juga masih cantik banget ya Nanti ini akan kita maem Sak lombok-lomboknya Sak temat-tematnya Kita tinggal siapkan asiat yang banyak ya Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasi Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget Rasanya enak banget Bikinnya juga gampang banget Hari ini kita akan bikin sayur dari grigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air Ini tadi beli di pasar itu besar banget ukurannya Jadi kita akan pakai separoh aja Karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya Nah kemudian setelah labunya kita kupas Dici bersih Setelah dicuci bersih kita akan potong-potong Untuk motong-potongnya disini kita potong agak besar-besar ya Karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes Dan disini aku potong-potongnya seperti ini aja Kurang lebih 4 x 3 cm Kalau sudah dipotong-potong kita akan siapkan dulu dalam wadah Atau kita sisihkan dulu dalam wadah Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya Disini sudah aku potong-potong ya Ada jagung sebanyak 2 Ini jagungnya jagung manis Kemudian disini kita pakai ada wortel Kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris Dan juga ada buncis yang sudah diiris juga Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita siapkan bumbunya ya Disini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah Kemudian disini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar Setelah ini bumbunya akan kita haluskan Tapi bisa menghaluskan dan menggunakan pelekan seperti aku hari ini Ataupun pakai blender juga boleh Kemudian kalau sudah halus Kita akan langsung memasaknya ya Kita siapkan wajan Dan untuk wajannya disini aku menggunakan wajan atau walkband Ini aku pakai dari Rayvan Ini selain cantik banget Anti lengket Harganya juga hemat banget Nanti Flavis kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan Nah disini untuk spatula nya Aku juga pakai spatula mereknya Sierra Sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini Nah setelah bumbunya harum Kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya Kemudian kita akan aduk-aduk lagi Di atas sampai nanti bumbunya harum banget Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air Setelah air masuk Disini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya Ada gula merah boleh pakai gula pasir Tambahkan sedikit garam penyedap rasa Kalau mau lebih gurih lagi Walaupun tidak pakai penyedap rasa pun Rasanya sudah gurih dan enak banget Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng Kalau sudah mateng kita baru tambahkan santan Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng Kemudian kalau sudah mateng baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya Tadi kan ada wortel Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng Baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya Disini kita masukkan labunya Dan juga buncisnya Kenapa di bagian akhir masukkan labunya Karena labunya itu cepat banget empuknya Dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepat banget empuknya Jadi kita masukkan saat-saat terakhir saja Setelah jagung dan juga wortelnya mateng Kemudian kita akan masak lagi Biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya Untuk tingkat kematangannya Flavish bisa sesuaikan dengan seleranya Flavish Mau masih agak krius-krius boleh Mau lebih lembek lagi juga boleh Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavish Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya Seperti ini Ini sudah mateng Sayuran juga masih seger banget Merasanya enak banget Walaupun pakai santan Rasanya itu tuh seger gitu Gak enak Ini dia hasilnya masakan kita hari ini Terima kasih banyak ya Sudah menyelesaikan video Flavish hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Flavish Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin rendang jengkol Sebelumnya aku tuh sama sekali gak suka dengan jengkol Flavish Tapi setelah aku coba belajar masaknya yang benar Yang enak Terus aku jadi ketagihan sampai sekarang Aku suka banget sama yang namanya jengkol Nah hari ini aku mau berbagi resep Rendang jengkol untuk Flavish di rumah Nah ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya Kemudian setelah ini Kita akan cemplungin ke air dingin Kemudian kita akan kupas kulitnya Dan jangan lupa kita belah Nah ini proses perbusan Dimaksud untuk supaya Jengkolnya nanti manteng Dan Bau sengarnya itu juga sudah Sangat banyak berkurang Jadi bagi Flavish yang Aku gak terlalu suka bau jengkol gitu Nah kalau udah mau lalui proses ini Bauanya itu udah gak terlalu sengar lagi Nah ini sudah kita kupasin Sekarang kita akan ketok-ketok Biar nanti dia lebih cepat empuk Nah ini sudah semuanya diketok Sekarang kita sisihkan Kita siapkan bahan lainnya Di sini aku pakai kentang Ini kentangnya yang kecil-kecil banget Yang kalau masak itu gak perlu dikupas lagi Flavish Kemudian setelah ini kita siapkan Bumbu keringnya pertama-tama ya Ada merica Ada ketumbar Ada kayu manis Dan ada di sini Kemudian setelah ini kita akan haluskan Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya Nah ini sudah halus Kalau sudah halus kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan Bumbu basahnya Di sini kita siapkan kemiri Kemudian di sini kita siapkan bawang putih Kunir Jahe Dan juga ada cabenya yang banyak Ini cabenya keriting Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak Setelah ini kita siapkan blender Kita masukkan bumbu-bumbunya Jangan lupa cabenya kita potong-potong Supaya lebih campang untuk menghaluskannya Beri sedikit air atau minyak ya Kemudian baru kita haluskan Kalau sudah halus Kita akan siapkan wajan Kemudian kita akan beri sedikit minyak Kalau sudah panas Kita akan masukkan bumbunya Dan tadi kita haluskan Kemudian kita akan aduk-aduk Oh iya papis kita masukkan juga Bumbu keringnya Kemudian tambahkan lagi serai Laos Dan juga ada daun jeruk Ini daun jeruknya kita sobek-sobek Supaya nanti dia lebih harum Daun salamnya juga Ini kita sobek-sobek Supaya nanti lebih harum ya Kemudian Setelah ini kita akan aduk-aduk Kita akan tumis Numisnya itu Pakainya api kecil aja Fluffy Supaya Nanti bumbunya itu Lebih tanok Dan Matangnya itu Lebih sempurna gitu Nah kayak gini Fluffy Ini sudah matang Aromanya sudah harum banget Setelah ini Baru kita akan masukkan Jengkolnya Kemudian kita akan aduk-aduk lagi Biarkan semua bahan tercampur rata Nah setelah ini Baru kita akan tuang santan Ini aku pakai santannya Yang masih seger banget Hasil marut sendiri Jadi rasanya itu lebih Manis gitu lebih enak gitu Lebih gurih Tapi bagi Fluffy Yang gak ada Santan seger Juga boleh pakai Santan instan Nah aku juga mau kasih tahu Fluffy di rumah Proses memasaknya penting ya Jadi Apinya Kita kecilkan Setelah mendidih Dan kita harus sering-sering aduk Supaya santannya gak kecah Ini kita masukkan kentangnya Kalau kentangnya sudah masuk Ini kita akan masak lagi Nah disini kita akan tambahkan Dan bumbu lainnya Disini kita pakai gula jawa Kemudian kita kasih garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Kemudian kita kasih asem Asemnya ini penting Jadi jangan di skip ya Kemudian setelah ini Kita akan masak lagi Masaknya itu benar-benar pakai api kecil Dan ini aku masak Hampir satu jam lagi Jadi masaknya sudah berpapai kecil Dan harus sering diaduk Supaya santannya gak kecah Nah ini hasil setelah hampir satu jam dimasak Warnanya cantik banget Aromanya harim banget Ini tingginya sudah ngereset Ini rasanya juga sudah enak banget Sekarang gak usah mengalami lagi Kita akan siapkan di meja makan Nah ini tinggal kita ngambil nasi Anak yang banyak Pokoknya kalau lauknya sudah seperti ini Rasanya sudah gak perlu lauk lain lagi ya Bagi Flavis yang belum pernah coba Atau selama ini takut untuk coba makan jengkel Sekarang gak perlu ragu lagi Ayo kemana-kemana dicoba ya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hey Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan yang enak banget Bikinnya gampang Bahan-bahannya juga gampang banget Untuk kita cari di sekitar kita Nah ini kita siapkan Untuk pertama-tama Kita siapkan terong Ini terongnya aku pakai 2 Ukurannya besar-besar Ini beratnya kurang lebih 500 gram Kemudian ini terongnya akan kita potong Potongnya biar cantik Kita potong serong-serong seperti ini ya Biar gak biasa gitu Nah sekarang setelah kita potong-potong Kita akan rendem dulu di dalam air Ini supaya nanti terongnya warnanya gak biru Karena nanti abis ini kita akan siapkan Bahan dan bumbunya Untuk bahan berikutnya Disini kita siapkan udang Ini aku pakai sebanyak 250 gram Ini udah aku buang kepalanya Buang kotorannya Dan sudah dicuci bersih Kemudian sekarang kita akan siapkan Bumbu halusnya Disini kita siapkan cabai keriting Ini kurang lebih 20 Kemudian ada kemiri Sebanyak 5 Dan ini ada bawang putih 6 Dan ada bawang merah Ini kurang lebih 12 Dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit Ini ada setengah sendok teh ketumbar Dan setengah sendok teh merica Bumbu ini akan kita haluskan Hari ini aku akan menghaluskannya Menggunakan blender Flavis juga bisa menghaluskannya Menggunakan ulekan ya Tapi Flavis gak boleh menghaluskannya Menggunakan chopper Karena kalau pakai chopper Nanti gak terlalu halus Ini kita beri sedikit air Apapun minyak juga boleh Ini sudah halus Sekarang kita siap untuk masaknya Sekarang siapkan wajan Dan beri minyak Kalau sudah panas Kita akan masukkan bumbu Yang sudah tadi kita haluskan Kemudian kita angkat aduk-aduk Biarkan sampai nanti Bumbunya harum Setelah itu kita tambahkan daun salam Dan juga laun Kemudian kita akan aduk-aduk Kita akan tumis lagi Sampai nanti Aromanya berbau harum Dan warnanya juga sudah cantik banget Baru kita masukkan udangnya Nah setelah udangnya masuk Kita akan tumis Sampai nanti udangnya matang ya Kira-kira seperti ini plasmi Ini bumbunya sudah harum banget Dan udangnya juga sudah matang Warnanya cantik banget ya Kemudian setelah ini Baru kita akan semplungin Terongnya Kemudian setelah ini Kita katik-katik lagi Biarkan semua bahan dan bumbu Tercampur rata seperti ini Setelah ini baru kita akan Tambahkan lagi Santan Ini santannya aku pakai Satu setengah liter Dari dua putir kelapa Karena tadi aku pakai Kelapanya kecil-kecil Jadi aku pakai dua Kalau misalnya besar Pakainya satu saja Kalau misalnya Flavis Tidak punya santan seger Flavis juga bisa pakai Santan instan Ini kita tambahkan lagi Gula jawa atau gula putih Kemudian garam Sesukupnya Bagi Flavis yang gak suka Dengan gula jawa Ataupun gula Boleh di skip ya Ini kita tambahkan lagi Air asem Sebanyak Ini aku pakai asem Sebanyak satu sendok makan Kemudian diberi sedikit air Kemudian kita Ruwes-ruwes Dan kita akan Ambil airnya saja Kemudian setelah ini Kita akan masak Perlahan Jangan sampai Santannya pecah ya Jadi harus sering Kita aduk Ini kita akan Masak menggunakan Api cenderung kecil Kalau sudah mendidih Dan kita akan Masak Sampai nanti Sampai tanuk Dan juga Terongnya mateng Biasanya Kalau aku masak sayur Suka yang masih Krius-krius Flavis Tapi kali ini Untuk masakan ini Enaknya itu Terongnya Sudah Agak lembek Jadi Makin lembek Terongnya itu Nanti rasanya Akan makin enak Flavis Apalagi Kalau misalnya Masaknya sore Terus Makanya besok pagi Artinya Diangetin lagi Pagi-pagi Terus kita makan Wah itu nanti Rasanya akan Jauh lebih enak lagi Ini sudah mateng Sekarang kita Langsung aja Siapkan Di meja makan Ini rasanya Gurih banget Apalagi Nanti kita Ma'am pakai Nasi anget Dan tempe goreng sering Wah enak banget deh Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavis Hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah